Hai guys ketemu lagi dengan Selamat Antena atau Dodit Anten Saat ini saya akan membahas satu anten yang sangat fenomena yaitu Anten Hustler Anten Hustler dulu yaitu anten G7 Atau Hustler itu hanya didapatkan dengan produk-produk build up Cruise Craft ataupun produk-produk Jepang ataupun produk USA Pada perkembangannya di Jogja ditemukan Hustler KW atau Hustler Tembakan Ya ditemukan oleh seorang breaker atau teknisi Jogja yaitu Omode Juga dengan beberapa rekan waktu itu di Jogja menemukan Hustler Jowo atau Harjo Pada perkembangannya Harjo sudah banyak tersebar di seluruh Indonesia bahkan di luar negeri Kita banyak sudah kirim ke Malaysia ataupun ke Brunei Itu sangat bagus sekali Jadi Harjo atau Hasar lokal yang otentik yaitu dari Jogja atau Hasar Jowo Jadi untuk bahan-bahan juga perakitannya sangat cerahana Dan sangat mudah Kita tidak perlu canggih-canggih jadi insinyur Anten Nanti akan saya akan beri tutorial sedikit Buat coranya Ya kita lihat Kita menggunakan Power 30 Watt Kita akan setting di kepala kosong Karena repeaternya di kepala kosong Saya saat ini berada di Jawa Barat Menggunakan fasilitas repeater Jabodetabek, Jakarta Bogor, Tangerang, Bekasi Repeaternya sangat luar biasa Komunitas 031 Tapi yang paling penting saat ini saya akan Bagaimana membuat Hustler Kita lihat dulu penampangnya Antenya Ini kabel feedernya SWRnya Nanti kita akan cek ya Ini guys Ini penampangnya Jadi sangat-sangat autentik sekali Tidak ada bahan yang canggih-canggih Ini menggunakan tupperware yang tidak dipakai Dipotong di cor fiber atau resin Menggunakan Konektor Biasa Ya Tapi menggunakan Almonium alkan ya Khusus anten ya Jangan aluminium rumahan atau buat Tempat piring Jangan Alkan Nah prinsipnya Ini 3 x 5 per 8 lambda Jadi pancarannya akan loncat jauh Apabila kita tahu masalah Brick-brickan Nah disini Ini ada lilitan Yaitu lilitan drift Atau yang kita sebut Pembalik fase basic base loading Nah rahasia disinilah guys Membuat hazard Apabila kita berhasil membuat 5 per 8 yang pertama disini Ini 5 per 8 yang pertama Ini kita akan berhasil Kalau di 5 per 8 yang pertama Atau generator siknya disini Gagal Kita akan gagal Ya Nah ini 5 per 8 kedua Di ujung 5 per 8 ketiga Jadi Satu Dua Satu Dua Tiga Rumusnya disini Tiga Dua ratus Lima puluh dua Tiga lilit Enam puluh senti Dua ratus sentimeter Atau dua meter Di lilit Gak pakai spasi Bebas jaraknya Dan 52 lilit Ke atas Stik ke atas Dari 52 lilit Atau Seperapa lambda Ke atas Itu Sembilan puluh Satu sentimeter Panjangnya Seperti ini guys ya Ini Sembilan puluh satu Stik yang kedua Disini Stik Adrive matchingnya Disini Disini Dua ratus Sentimeter Atau dua meter Dua meter Kawat NEA Atau Kawat Tembaga Atau perak Atau apapun itu Ya Di lilit Di koker Baru kita cetak Pakai fiber Baru kita Selongsongkan Baru Masuk ke sini Nah Sembilan puluh satu Sentimeter Ke atas Lima puluh Panjang Lilitan Atas ke bawah Yang Lilitan Kedua Ini Dua ratus Sentimeter Atau dua meter Dililit Bebas Spasinya Ya Dikonstruksi Sendiri Nanti Baru Ke bawah Ini 60 cm 60 cm Dililit Ke balik Arah jarum jam Kira-kira Gimana Hasilnya Anten ini Bisa matching Enggak Atau anten ini Bisa bagus Enggak Kita lihat Hasilnya Ini Kenampakannya Panjang Sekali Antennya Anten ini Ideal Hazard Dipasang Di atas 12 meter Kalau Di bawah 12 meter Atau Satu pipa 6 meter Jangan Katakan Anten ini Jelek Karena Idealnya Anten ini Dipasang 12 meter Dari ground Jadi Kalau ada Orang Hazard Jelek Masangnya Di atas 12 meter Kalau Di atas 12 meter Berarti Kan 3 Seksen Di atas Power Itu Akan Kelihatan Bagus Dan Ingat Kita Bisa Pakai Power Sampai 500 Sampai 1000 Watt Tergantung Kualitas Bantalan Kokernya Pakai Novo Tech Peralon Biasa Atau Pake Fiber Atau Teflon Biasa Di toko Online Hazard Seperti ini Dijual Antara 600 Sampai 1 juta Ada Tergantung Tergantung Bahan Tapi Mereka Biasanya Pake Bahan Yang Senai Yang Dibor Diderat Dan Sebagainya Hampir Seperti Build up Tapi Saya Katakan Authentic Hazler Lokal Adalah Harjo Adalah Singkatan Dari Hazler Jogja Kebetulan Saya Orang Jogja Jadi Saya Tahu Bagaimana Sejarahnya Lahirnya Anten KW Atau Anten Custom Hazler G7 Ini Oke Kita Lihat Let's Get Hasilnya Jadi Kabelnya Masih Panjang Karena Settingnya Tadi Di Kepala Kosong Di 14 Kosong Anten Ini Sangat Runcing Ini Saya Di Kosong 1 Sampai Maksimal 3 Jadi 3 Frekuensi Bread Band Tiga Frekuensi Jadi Tidak Lebar Ini Memang Saya Rancang Untuk Anten Tracking Kita Lihat Kita Lihat Dulu Oke Ini Saya Matte Pakai Power Gede Minimal Matte Anten Pakai 10 Watt Jangan Pake HT Nanti Ketika Dipake Power Yang Gede Jeplak Full Cap Enggak Full Set Atau Full Kalibrasi Kalau Pemikin Anten Harus Full Cap Jangan Kalibrasinya Tawar Tawaran Kiri Kanan Kiri Kanan Jadi Harus Full Cap Kita Lihat Di Kosong 0 25 Kita Kalibrasi Kalibrasi Dulu Kalibrasi Sudah Perlu Kita Lihat Power Nya Berapa Saya Pakai 10 Watt Disini Power Menunjukkan Skala 200 15 Guys Ini Masuk Ulang Lebih 10 Watt 15 Watt Kita Coba Lihat Kalibrasi Sekali Lagi Oke Kita Lihat Matching Nya Guys Kita Lihat Hanya Gerak Sedikit 1 1 1 1 1 1 Full Cap Enggak Bisa Kita Buktikan Guys Kita Tarik Kesini Kalibrasinya Dia akan Tetap Tidur SBR Artinya Anten Ini Matching Atau Mendekati 50 Ohm Paling Tidak 49 Atau 50 Ohm Karena Kita Bisa Analisis Ini Dengan Nano Vena Jadi Ingat Nano Vena Atau Analisor Gunanya Untuk Menganalisa Anten Yang Setelah Diset Bagaimana Ring Atau Bandwidth Atau Ipedansi Bisa Dilihat Disitu Tapi Jangan Coba Analisor Atau Nano Vena Untuk Bikin Anten Tidak Akan Efektif Karena Kita Buat Mengetahui Ipedansi Tapi Output Yang Dikeluarkan Transmitter Itu Kecil Jadi Akan Melaset Tidak Akan Efektif Oke Di Ipedansi Oke Tetapi Zaman Dulu Sampai Sekarang Jago Jago Anten Di Jogja Juara Juara Jawa Anten Tidak Pernah Pake Nano Vena Atau Tidak Pernah Pakai MFG Atau Analisor Mereka Menggunakan Menyual Mereka Menggunakan SWR Tentunya SWR Yang Recommended Salah Satu Contohnya Paling Murah Yaitu Diamond SX 401 Harga Satu Juta Nano Vena 700 Sudah Dapat Ini Satu Juta Harganya Berarti Masih Akurat Ini Kalau Untuk Masing Oke Kepala Kosong Kita Lihat Kepala Satu Kita Angkat Lagi 100 Kesi 14 150 Ya Guys Oke Kita Lihat Bagaimana Matchingnya Kita Ke Librasi Dulu Kita Lihat Powernya Guys Agak Turun Powernya 14 Watt Matchingnya Kita Lihat 1,2 Guys Artinya Apa Anten Ini Naik 100 Kesi Masih Oke Masih Di bawah Satu Setengah Padahal Tau Nggak Anten Build Up Yang Original Itu Range Ataupun Toleransinya Hanya 1,5 Jadi Di bawah Itu Sangat Sangat Aman Jadi Jangan Terpatok Anten Harus 1,1 Kalau Itu Pun Bisa Oke Tapi Kalau Di bawah Satu Setengah Oke Oke Saja Kita Lihat Di Kepala 2 Kita Di 200 Oke Di 220 Kita Lihat Kalibrasinya Dulu Oke Kita Lihat Powernya 92 Turun Naik Artinya Anten Ini Memang Betul Betul Saya Full Set Di Kepala Kosong Kita Sekali Lihat Fisik Anten Cara Nganet Hanya Menaik Turunkan Di Atas Drive Basic Loading Misalkan Ini Kita Mau Geser Kepala Atas Dipendekkan Ini Masih Terlalu Panjang Kalau Kita Pengen Tekan Lagi Ke Atas Dipendekkan Dia Akan Lari Ke Atas Tapi Kalau Dipanjangkan Dia Akan Lari Ke Bawah Jadi Kalau Dipanjangkan Stiknya Dia Akan Lari Ke Bawah Frekuensinya Kepala Satu Kepala Kosong Ataupun Ket 13 Tapi Kalau Kita Pendekkan Kita Akan Ke Atas Di Kepala Amati Radio Di 500 Atau 400 Nah Paling Enak Matchingnya Di 350 Bawah Kena Atas Kena Oke Guys Bagaimana Anda Tertarik Membuat Yang Hobi Ngebreak Anten Yang Sangat Spektakuler Seru Jowo Oke Ikuti Video Saya Jangan Lupa Subscribe Di Channel Saya Ikuti Terus Konten Konten Tentang Anten Yang Simple Simple Saja Selamat Mencoba Subscribe Jangan Lupa Assalamualaikum